Intro Aris Kibilar didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin mendatangi gedung dit Aris Krim Polda Metro Jaya terkait kelanjutan kasus dugaan pengancaman melalui media sosial pada hari Jumat 17 Desember 2021 Aris Kibilar menuturkan bahwa dirinya tetap akan memperkarakan oknum yang diduga melakukan pengancaman terhadap dia dan istrinya Lesti Kejora lantaran kata dia pengancaman itu bisa berdampak pada piskis dirinya dan Lesti yang kini tengah mengandung Mengancamnya, mendoakan anak yang sedang dikandung supaya meninggal seperti itu menurut saya sesuatu hal yang harus diperkarakan tidak bisa saya diamkan karena ini menyangkut istri saya ujar Aris Kibilar Karena mungkin istri saya bisa menghadapi dengan sikap tenang namun bagaimanapun seorang wanita yang perasa melihat hal seperti itu pasti akan mengganggu piskisnya juga dan akan merembet ke anak kita juga nantinya sambung Aris Kibilar Sementara itu, Sandi mengatakan bahwa kedatangannya Aris Kibilar tersebut dalam rangka penanda tanganan berita acara pemeriksaan atau BAP penyidikan kasusnya tersebut Sandi juga menjelaskan, baru Riz Kibilar saja yang menandatangani BAP tersebut Sementara Lesti Kejora akan menyusul pada pekan depan menyesuaikan dengan jadwal kerjanya Dan mungkin minggu depan ke Lesti ada waktu dan bisa akan hadir untuk menandatangani BAP penyidikan lanjutnya Lebih lanjut, Sandi kemudian berharap agar penyidik segera bisa meringkus pelaku dogaan pengancaman terhadap kliennya tersebut Hal itu mengingat, sampai dengan saat ini belum ada permohonan maaf atau etikat baik yang disampaikan Setelah ini, pasti akan segera dari pihak penyidik mencari pelaku yang sudah kita laporkan Oknum-oknum yang bermain di Instagram atau Facebook, kata Sandi Diberitakan sebelumnya, Riz Kibilar melaporkan 8 agun media sosial buntut adanya pengancaman terhadap dirinya dan sang istri Lesti Kejora Adapun salah satu bentuk ancaman yang dimaksud adalah pembunuhan Terima kasih telah menonton!